Di video hari ini gue akan menampilkan perjalanan karir dari Arief Aiman selama 10 musim ke depan Ya Arief Aiman saat ini bermain bersama GDT di Liga Super Malaysia Dirumorkan bahwa Kawasaki Frontel, tim asal Jepang, melirik bakat dari Wonder Kid Malaysia ini Kita akan mencoba membuatnya abroad ke tim Liga Eropa Dan tentu kita punya 5 tantangan yang akan kita coba dan selesaikan bersama Arief Aiman Seperti mencetak 250 gol dan 150 asis dalam karirnya Mencoba memenangkan 1 Ballon d'Or, memenangkan 3 Liga Champion, mencapai 99 overall Ini dia geng season pertama dan tentu saja Arief Aiman akan dimulai di Johor Darul Tazim 21 tahun, 68 overall dan sebenarnya dia sudah memiliki statistik yang bagus Dengan kecepatan yang tinggi Langsung aja kita akan memasukkannya ke dalam rencana pengembangan Inverted Winger Karena dia perlu meningkatkan syutingnya itu sebanyak mungkin geng Tapi masalahnya kalau terlalu lama disini Arief Aiman tidak bisa berkembang lebih baik Jadi untuk setelah musim ini kita akan memasukkannya ke dalam daftar transfer Jadi kita melewati musim pertama untuk melihat apa yang bisa dilakukan Arief Aiman Kita berada di akhir musim dan Arief Aiman hampir tampil full dalam satu musim ini Mencetak 12 gol, 6 asis, permulaan yang sangat baik Ada beberapa perkembangan dari Arief Aiman Bahkan overallnya sudah naik hingga 74 Dan sudah pasti lah ya, di Liga Malaysia JDT terlalu superior nih Oh no, ternyata kita kalah di Piala Sumbang sih geng Dan di Piala FA Malaysia mereka tersingkir juga nih Bahkan di final Piala Malaysia kalah adu penalti Tapi mereka melaju ke babak 16 besar AFC Champions League Kita benar-benar telah membuat kemajuan 12 gol, 6 asis terhadap tantangan Arief Aiman Ini baru permulaan, kita masih punya 9 musim lagi Tapi menurut gue kita tidak perlu membuang waktu lagi di JDT Kita harus mengeluarkan Arief Aiman dari sini Karena ya tidak ada gunanya bertahan jika dia tidak mendapatkan saingan di tim ini Untuk season 2 apakah kita akan mentransfer Arief Aiman? Tapi itu bisa berarti dia mungkin tidak akan pernah kembali ke JDT Oke, nggak apa-apa kita akan transfer list dia Mari kita lihat klub seperti apa yang datang menawar dia Besiktas datang dengan tawaran yang bisa menjadi klub bagus bagi Arief Aiman untuk mengembangkannya Dan ini dia geng, Arief Aiman telah mengemas tasnya Dan dia berangkat ke Turki untuk bermain bersama Besiktas Dan ini untuk musim kedua, kita punya Arief Aiman yang bermain di Besiktas Kita hanya butuh Arief untuk mendapatkan banyak waktu bermain di sini Dan mudah-mudahan dia bisa mencetak gol pertama di Turki Dia akan bermain dengan pemain tim Besiktas yang bagus nih geng Seperti Fernandes, ada Dele Alli, Gezal, dan juga Saiz Sejujurnya mungkin ada sedikit kompetisi untuk posisi starting 11 bagi Arief Aiman nih Dan itu sangat bagus ya Tapi gue berharap dia bisa melakukannya dengan baik dalam musim ini Saat melihat apa yang bisa dilakukan Arief Aiman di Super League Oh wow, ini lebih baik Arief Aiman mendapat menit bermain sebagai bagian dari tim Besiktas geng Dia memainkan 17 pertandingan dan juga mencetak 7 gol dan 1 asis Mungkin karena Gezal cedera juga, tapi sudah bagus lah ya Dan gol asis ini akan membantu mengatasi tantangan ini Tapi yang penting adalah overall Arief Aiman naik menjadi 78 Itu luar biasa Wow, dia juga membantu Besiktas finish di posisi ketiga geng Oh no, mereka gagal di final Cup Turki Bahkan mereka nggak masuk ke zona Eropa League dan Conference League ya musim ini Tapi ya, ini transfer yang sangat sukses Gue mungkin akan memainkan satu musim lagi bersama Besiktas Dan ini dia daftar top score Dan kita sudah berada di musim ketiga Arief Aiman dengan overall 78 Mungkin musim depan kita akan membuatnya pindah Gue pikir Besiktas menjual Redmond nih geng Tapi itu kabar baik bagi Arief Aiman Karena dia sekarang bisa bermain di semua setiap pertandingan Besiktas Dan kita membutuhkannya karena melihat tantangan kita Kita hampir tidak membuat kemajuan apapun Kita membutuhkan 250 gol Dan Arief Aiman hanya mencetak 19 gol Lupakan memenangkan 3 Liga Champion Jadi kita melewati musim ini untuk melihat apa yang bisa dilakukan Arief Aiman 2023 Ballon d'Or dimenangkan oleh Mbappe nih geng Kita di akhir musim dan wow Arief Aiman overallnya meningkat sangat pesat Menjadi 84 Dan saat ini statistiknya terlihat gila geng 84 finishing, 92 kecepatan dan 86 dribbling Dan lihatlah dia mempunyai skill moves bintang 5 dan weak foot bintang 5 Tapi yang penting adalah apakah dia mendapatkan waktu bermain Dan wow dia melakukannya Dia memainkan pertandingan terbanyak untuk Besiktas musim ini Mencetak 25 gol Bergabung dengan pencetak gol terbanyak bersama Abu Bakar nih Dan dia mendapatkan 5 asis juga Gue yakin dia adalah pemain terbaik Besiktas musim ini geng Dan wow dia membantu Besiktas untuk juara Dan ini tropi pertama bagi dia juga geng Salah satu tantangan yang kita hadapi untuk Arief Aiman adalah Menjuarai Premier League Menjuarai La Liga Dan menjuarai Serie A Agak terinspirasi dari karir Cristiano Ronaldo nih geng Kita berada di top 2 Group Stats Conference League Tapi disingkirkan PSV di Eliminasyon Dan kita tidak juara di Turki Cup juga geng Tapi musim ketiga ini dia cukup mengesankan Dan kita akan mencarikan klub baru di musim depan Dan kita berada di musim keempat Arief Aiman 24 tahun 85 overall Sekarang saatnya kita pergi dari Besiktas Dan kita lihat nanti klub mana yang akan membawanya And yo Arief Aiman ditawar oleh Arsenal geng Bro ditawar 186 juta untuk pemain Berusia 24 tahun asal Asia Ini sih gokil bro Kita langsung aja menuju ke Liga Premier Inggris nih Dan untuk musim keempat Arief Aiman melakukan transferan besar ke Arsenal Mungkin ini saatnya kita memenangkan Liga Inggris bersama Arsenal Tapi gue berharap bermain di team Arsenal ini Kita akan mendekatkan Arief Aiman dengan semua challenge Dia harus bermain di sisi kanan karena di sisi kiri ada Martinelli nih Musim ini gue agak ingin menaikkan passing status Arief Aiman nih geng Jadi gue akan memasukkannya ke dalam rencana wide playmaker Dan ini saatnya melihat apa yang bisa dilakukan Arief Aiman di klub terbesar di Inggris 2024 Balon Dior didapatkan Bape geng Kita berada di akhir musim Tapi apa yang terjadi dengan Arsenal Mereka bahkan gak masuk zona Eropa nih Kita lihat juara lainnya geng Musim ini Arsenal sangat buruk Tapi lihat ah Overall Arief Aiman geng Menyentuh 90 semakin dekat dengan 99 target kita nih Oke tidak memiliki statistik yang bagus Tapi musim pertama di Arsenal masih mencetak 12 gol 3 asis Tidak buruk sama sekali geng Dan ya lihat kemajuan tantangan yang kita capai dengan bergabung bersama Arsenal Kita semakin dekat dengan 150 gol Dan 99 overall itu saja Tidak diragukan lagi Gue ingin pindah dari Arsenal dan mencari klub yang lebih dekat dengan juara Liga Champion Ini dia season kelima Jadi kita akan memasukkannya ke daftar transfer list Dan kita akan lihat klub mana yang akan memboyongnya Dan inilah geng Salah satu jalan kita untuk mendapatkan tropi Liga Premier Inggris Bahkan UCL mungkin Musim kemarin City bahkan juara UCL geng Jadi tidak memungkinkan ya Dan ini dia kedatangan Arief Aiman ke Manchester City Tim terbaik saat ini di Liga Inggris Bahkan di dunia nih Di season kelima ini Oke ini dia sekarang kita berada di Manchester City musim kelima ini Yuk kita lihat seperti apa Arief Aiman di musim pertamanya bersama Manchester City nih geng 2025 balon deal didapatkan oleh Cristiano JR geng Inilah mengapa gue memilih Manchester City Musim pertama di klub dan dia sudah memenangkan Liga Premier Inggris Bahkan double winner geng Tapi kalah di Karabau Cup Yo bro treble winner Gila Liga Champion Manchester City menduduki puncak grup Menyingkirkan Inter Milan juga Dan PSD di semim final Dan kita akan melawan Barcelona geng di laga final Mampukah kita kuadrapel nih Arief Aiman menguasai posisi sayap kanan Dan dia juga mencapai 92 overall Dia memiliki statistik paling gila musim pertama ini geng bersama Manchester City 31 gol 27 asis Musim yang mengesankan nih Tapi geng Yang penting adalah melihat apakah Arief Aiman bisa memenangkan Liga Champion pertamanya Dan ya dia bener-bener berhasil geng Lihat kemajuan yang kita capai bergabung dengan Manchester City Kita semakin dekat dengan 250 gol Kita sudah memenangkan Liga Premier Inggris Dan juga Liga Champion Sama sekali tidak ada keraguan bagi gue nih geng Kita akan bertahan di Manchester City untuk sementara waktu Dan ini dia daftar top score Baiklah karena kita akan bertahan di Manchester City Untuk musim ke-6 Kita lihat apa yang dilakukan Arief Aiman di musim keduanya bersama Man City Yo bro Gue gak percaya Ini cuy Arief Aiman masuk nominasi Ballon d'Or 2026 Baru kali ini gue memainkan player karir Tapi masuk nominasi geng Tapi sayangnya Ballon d'Or 2026 Halan yang mendapatkannya Kita lihat nanti musim-musim berikutnya geng Dan ini dia juara Liga Premier Inggris Back to back nih geng Bagi Arief Aiman Oh tapi sayangnya mereka kalah di Community Shield Dan mereka menang di Super Cup Wow Mereka back to back juga di UCL geng Gokil Bro Musim ini statistik Arief Aiman stabil Seperti musim kemarin Mencetak 28 gol dan 26 asis Lihat statistiknya sekarang Hingga 93 overall Kita akan segera mencapai 99 overall jika terus begini Gue melihat tantangan Arief Aiman Dan kita masih perlu memenangkan satu Liga Champion lagi Hal baiknya adalah Kita telah melewati angka 100 gol Gue rasa gue akan mencoba membuat Arief Aiman pergi dari Man City Mungkin ke Liga Serie A dan La Liga Karena untuk membantu challenge kita juga geng Ini dia kita akan lihat ke klub mana Musim ke 7 Arief Aiman pergi Tawaran pertama datang dari Atletico Madrid Untuk mendapatkan tropi La Liga kurang memungkinkan Apalagi UCL Sepertinya agak sulit Jadi gue bakal cari yang lebih memungkinkan dulu Gue udah menolak 3 klub dari Inggris Gue fokuskan di challenge kita Untuk mendapatkan tim dari Serie A atau La Liga Napoli Sepertinya boleh kita coba Let's see Kita ke Napoli di musim ke 7 ini Dan ini dia kedatangan Arief Aiman dari Liga Inggris Menuju ke Liga Italia Oke Arief Aiman overall 93 Gue akan plan dia di White Winger Supaya cepat untuk mendekati overall 99 geng Kita lihat apa yang bisa dia lakukan bersama Napoli di Liga Italia Dan ya Ballon d'Or 2007 Halan yang dapet Kita berada di akhir musim dan wow Napoli mampu menjadi juara Serie A geng Oh seharusnya kita jangan pindah dari City geng Mereka kembali jadi juara UCL cuy 3 kali co Tapi lihatlah statistik ini Mungkin ini gak masuk akal Tapi inilah yang terjadi Jadi Arief Aiman mencetak 47 gol 13 asis Ini sesuatu yang gila geng Dan kita membutuhkannya setidaknya 4 overall lagi untuk menyentuh 99 overall Dan yow dia top score di Serie A Tapi ya geng Untuk memulai musim ke-8 Gue akan mengambil keputusan Memasukkan Arief Aiman ke transfer list Dan mari kita lihat tawaran seperti Apa yang dia dapatkan Dua Liga Champion itu luar biasa Memenangkan Premier League itu luar biasa Mendapatkan Serie A Trophy dengan sangat baik Tapi dari segi gol dan asis Gue pikir dia bisa melakukannya lebih baik lagi 162 gol dan 81 asis Statistiknya harus sedikit lebih baik Untuk musim depan Untuk musim ke-8 ini Tawaran pertama datang dari Manchester City Bro seperti yang gue bilang Target kita tinggal ke La Liga Mencoba menangkan Trophy La Liga Dan juga satu Trophy UCL lagi Yow dua tawaran datang dari Juventus Dan satu lagi dari Raksasa Spanyol Real Madrid Sudah jelas lah ya gue pilih mana Let's go Yow ini dia musim ke-8 Arief Aiman dari Napoli Italia Menuju ke Real Madrid Spanyol Bisa saja dia akan mendapatkan UCL yang terakhir Bersama Real Madrid Dan mungkin mendapatkan Ballon d'Or juga Dan ya ini dia Kita sedang melewati musim pertamanya Di La Liga Et dah 2008 masih si halan aja yang dapet Kita berada di akhir musim Oh nampaknya Real Madrid gagal juara La Liga Cuma beda satu poin Tapi kita juara di Supercopa mengalahkan Barcelona What? Lagi-lagi City juara UCL Bentar-bentar kita ada di babak apa nih? Kita disingkirkan Bayer Leverkusen coy Di musim ini dia hanya mencetak 23 gol dan 10 asis Tapi overallnya cuma butuh 2 lagi nih untuk menyentuh 99 Perlahan target challenge hampir berhasil nih geng Di musim ke-9 ini gue memutuskan Arief Aiman untuk bertahan di Real Madrid Hanya itu satu-satunya jalan kita untuk mendapatkan tropi La Liga dan juga UCL Kita lihat apa yang bisa dilakukan Arief Aiman di musim keduanya bersama Real Madrid 2029 halan lagi Ampe bawah sen gue nyebutin halan Ini dia kita berhasil menjadi juara La Liga Bro, lihat statistiknya ini gak masuk akal 52 gol, 14 asis Overallnya sudah menyentuh 98 Di babak group state UCL kita berhasil di peringkat 1 Di 16 besar menghancurkan Augsburg 82 Di quarter final menyingkirkan Milan Di semi final menyingkirkan rival Barcelona Di final melawan PSG Saatnya mengangkat tropi UCL ketiga kalinya Ini dia apakah kita berhasil mendapatkan tropi UCL ketiga Dan kita mendapatkannya Bahkan Arief Aiman mencetak 1 gol di laga final ini geng Dan iya setelah 9 musim kita mendapatkan 3 UCL dan juara La Liga juga Gol dan asis juga hampir mendekati targetnya Let's go kita menuju ke musim terakhir Arief Aiman Musim terakhir gue kayaknya memutuskan untuk bertahan di Real Madrid Kita akan lihat apakah di musim terakhir ini Arief Aiman mendapatkan Balon Bion Ini dia kita back to back juara La Liga Oke tropi supercopa lumayan Trouble winner musim ini gokil Kalah di semi final ternyata UCL geng Tapi ya gapapa lah ya Musim terakhir statistik Arief Aiman juga sangat bagus 25 gol 10 asis Tapi sayangnya kita gagal mendapatkan 99 overall Dan ya ini dia challenge kita Yo kita mencapai target goal geng 262 tapi asisnya cuma 115 Dan juga kita berhasil menyelesaikan juara bersama klub Liga Inggris Liga Spanyol dan Liga Italia Gagal mendapatkan 99 overall dan juga Balon Bion Sayang sudah masuk nominasi tapi gagal Itu dia perjalanan karir dari Arief Aiman Jika kalian suka tinggalkan like dan juga subscribe Bye bye